Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bunga mawar yang tinggi dan juga banyak bunga kali ini kita akan bagikan tipsnya kepada teman-teman semuanya jadi buat teman-teman yang jenuh atau bosan dengan bunga mawar yang pendek kita infokan disini bagaimana membuat bunga mawar yang tinggi seperti pohon dan juga nantinya banyak bunga untuk sebelumnya ini cuma tiga bunga Alhamdulillah sekarang sudah banyak bunga ini bunga-bunga yang sudah mekar ini untuk sementara kita harus mengalah ini yang dari sini yang sudah tua duluan untuk yang lain yang masih segar ini mau tidak mau harus kita potong meskipun ini cantik dan menarik apalagi warnanya merah tetap kita harus potong dulu kita relakan dulu untuk sementara waktu kita potong jadi buat teman-teman jangan bersedih bila mana ingin rimbun bunganya harus kita potong dulu untuk beberapa bunga di awal ini dulunya cuma tiga ini sekarang sudah ada banyak tetap ini kita potong dulu biar nanti tunas-tunas yang muncul akan membawa bunga lebih banyak lagi dan tentunya dan tentunya kita lakukan pemotongan bucuknya meskipun bucuknya terdapat bunga-bunga segar yang cantik dan enak dipandang nah disini kita harapkan nanti untuk yang dorman ini bisa muncul tunas dan juga untuk yang tunas yang fikor ini ini ada beberapa ada sekitar 5 sampai 6 ini mudah-mudahan juga akan tumbuh rimbun lagi kita lihat sejenak ke bawah jadi untuk bunga-bunga ini bunga yang cantik apalagi warna merah dan juga daun-daun yang sudah menua dan jelek jangan langsung kita buang kita taruh dulu sementara kita gemburkan untuk media tanamnya ini bertujuan untuk membuka pori-pori tanah kita gemburkan pelan-pelan ini biar juga nanti kita bisa menaruh pupuk tambahan berupa kompos kenapa kita gunakan kompos karena kesuburannya ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama berbeda dengan pupuk yang biasa ini ada cacing ini cacingnya teman-teman ini tidak masalah yang nantinya juga bisa untuk menyuburkan jadi jangan khawatir bila mana ketemu cacing kita biarkan saja dan juga daun-daunnya tidak langsung serta-merta kita buang ini sudah kita gemburkan kita tambah dengan pupuk ini sudah kita komposkan sebelumnya ini dari kotoran kambing yang sudah kita simpan lama jadi semakin lama akan semakin bagus semakin menghitam kita tuang semua ini di sekelilingnya jadi dengan kombinasi antara dua media tanam ini cukup apalagi ditambah bila mana teman-teman menggunakan sekam bakar disini kita cuma menggunakan seadanya dua yaitu tanah dan juga kompos untuk daun-daun yang tadi ini kita taruh saja di pinggir sini kita tutup lagi karena kita lihat tadi ada beberapa cacing karena cacing juga butuh makanan jadi biarkan daun-daun ini menjadi makanannya jadi setelah dimakan oleh cacing kemudian kotoran cacingnya bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman untuk bunganya juga kita taruh di sekelilingnya juga di pinggir-pinggirnya jadi nanti secara nalori mereka cacing-cacingnya itu akan mencari makanan yang ada di dalam pot seperti ini ini mereka bisa mendapatkan makanan dari daun-daun yang sudah kita taruh ataupun daun-daun yang terjatuh pada pot seperti ini kita taruh saja kita tutup lagi kita tutup lagi dengan medianya itulah kenapa tidak dengan serta-merta daun dan bunga kita buang begitu saja seperti ini jadi kesuburannya kita tambah dengan pupuk alami organik dari kohi kambing yang sudah kita fermentasi dan kita simpan dan juga sudah kita longgarkan untuk pori-porinya seperti ini nanti kalau kita siram ini otomatis akan turun permukaannya oh ya jangan lupa untuk teman-teman semuanya semua ini butuh proses jadi tidak serta-merta kita nikmati saja prosesnya sejauh ini menunjukkan kemajuan apa yang sudah kita lakukan membuat pohon mawar kita lihat lagi sejenak bagian bawah seperti ini sudah kita gemburkan kita kasih pupuk juga bila mana info ini bermanfaat jangan lupa untuk tekan like dan subscribe juga tekan tanda loncengnya kami sampaikan terima kasih atas kebersamaannya dengan DHB salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh